I'm invisible I'm invisible I'm invisible Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rafika Andari disini Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian Kemudian dalam keadaan sehat wabarakat ya Masih dalam masa pandemi COVID-19 Di mana kita harus tetap produktif Belajar, bekerja, dan beribadah di rumah Baik untuk praktikum fisika kita kali ini Juga dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing Dengan menggunakan simulasi Microsoft Excel Seperti yang sudah kita lakukan Pada modul sebelumnya M1 gerak lurus M2 itu bandul matematis sederhana Untuk link videonya akan saya berikan Pada deskripsi video ini ya Silahkan di subscribe channel youtube saya dan follow instagram Terima kasih Baik untuk modul kali ini Keofisian gesekan statis M3 Kita tahu bahwasannya gaya gesekan itu ada gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis Apa itu gesekan statis? Gaya gesekan antara dua buah benda Pada saat dia akan bergerak Tepat akan bergerak Sanalah dia akan memiliki gaya gesekan statis maksimum Sedangkan untuk gaya gesekan kinetis itu Berlaku pada benda yang sedang bergerak Khusus untuk modul ini Kita menentukan koefisian gesekan statis Baik Kita lihat tujuan Apa yang menjadi tujuan kita melakukan pratikum Yaitu menentukan nilai koefisian gesek statis Berbagai benda pada bidang miring Nanti ada dua buah benda yang kontak Melakukan kontak Kemudian kita letakkan di bidang miring Dan kita amati gerak benda itu Dengan sudut yang divariasikan Nanti mengetahui berapa koefisian gesekannya Bagaimana teknik pengambilan data? Kita lihat dulu tata cara pengambilan datanya Yang pertama kita masukkan nomor pilihan Di sini ada nomor 1 Sampai dengan 5 Antara dua buah permukaan kontak Contohnya nomor 1 itu Kayu dengan kayu Setelah itu Kita klik start Untuk menjalankan animasi ini Kita amati gerak benda Dengan sudut kemerian yang berbesar Secara perlahan-lahan Kemudian kita tunggu hingga benda itu jatuh Dari bidang miring Nanti kita lihat nilai Catat nilai sudut kemiringan theta dan nilai koefisian gesekan statis mu s-nya Pada jurnal Lakukan pengulangan percobaan ini untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 Baik untuk lebih jelasnya Kita coba langsung ke excel Mari kita masuk ke excelnya Coba diperhatikan ini Ada nomor 1 sampai 5 Kemudian ada permukaan yang kontak Ada kayu dengan kayu Kuningan dengan baja Tembaga-tembaga Tembaga dengan kacat Kemudian kacat dengan kacat Baik langkah pertama Kita masukkan nomor 1 disini Kemudian kita klik start Kita amati gerak benda Yang bergerak Dengan sudut Yang diperbesar ini Sesaat dia akan bergerak itu Nanti akan muncul Berapa sudut kemiringan Dan nilai mu-nya Koefisian gesekannya Kita tunggu Untuk percobaan yang pertama Kayu dengan kayu Sudut kemiringannya disini 20 derjat Koefisian gesekannya 0,36 Nilai ini kita masukkan pada jurnal Kita masukkan pada jurnal M3 Ini jurnalnya nanti Sudah saya berikan File-nya Tidaknya 28 Kemudian mu-nya tadi 0,0,36 0,36 Untuk selanjutnya Percobaan yang kedua Percobaan yang kedua Kuningan dengan baja Kita lakukan hal yang sama Kita ganti ini dengan nomor 2 Di-enter dulu Baru di-click start Ya, benda ini terus bergerak Dengan sudut yang semakin Diberbesar gitu Belum bergerak Sampai dia nanti akan jatuh Dari bidang miri ini Barulah kita bisa mengetahui berapa sudut Dan koefisian gesekannya Kita tunggu Ya, sepertinya Sudutnya lebih besar dari Percobaan yang tadi ya Ini untuk pilihan nomor 2 Itu kuningan dengan baja Sudah mulai bergerak Ya, sudutnya 28 derajat 0,53 Ya Berarti ini tadi Bukan 28 ya 20 Maaf Salah Menghentikan Menghentrikan Di kol 0,53 Begitu Percobaan yang ketiga Kita ganti nih Nomor 3 Tembaga dengan tembaga Kita klik lagi start Ya, bergerak terus Dengan sudut yang semakin Diput besar ya Kita tunggu Untuk Percobaan ini 2 buah Bendanya Adalah tembaga dengan tembaga Berarti Logam dengan logam Interaksi 2 jenis logam yang sama Bagaimana sudut Kemiringannya Semakin lama Semakin besar Sepertinya ya Terus Terus Belum Ini sudah Lebih 30 ini 30 dekjat Ya Kita lihat 45 juga sudah Lebih 45 ya Apakah sudutnya Berapa nilai Koefisien Kesekannya Masih menunggu ya Seperti gerakan Slow motion Ternyata sudutnya Ada 58 Dan koefisiennya 1,6 58 dengan 1,6 Kita masukkan di sini 58 1,6 Begitu Oke Bisa dipahami ya Untuk percobaan ini Nanti Bisa sedara Lakukan lagi Untuk percobaan keempat Dan kelima Seterusnya Ya Jadi disini Ini jurnalnya Bisa sudah lakukan Percobaan berikutnya Untuk perhitungan Kita tuliskan disini Yang pertama Permukaannya Kayu dengan kayu Kayu dengan kayu Kayu dengan kayu Ini kayu dengan kayu Nilai mi Apa ini Teta Sudutnya tadi Kita masukkan Nilai mi US Kalau secara Animasinya Kita bandingkan Dengan nilai mi US Sin Theta Per Cos Theta Ya Perbandingan antara Sin dan cos Berarti tangen Tadi kan sudutnya 28 Jadi nanti Sin Tangen 28 Permukaan kontak Yang kedua Kita masukkan Kuningan Dengan baja Tuliskan disini Kuningan Dengan Baja Seperti itu Ya Dengan cara yang sama Berapa sudut Tetanya Kemudian berapa Nilai mi US Begitu seterusnya Sampai Permukaan yang ketiga Keempat Dan Kelima Ya Untuk Pratikum ini Untuk data Satu kelompok itu Sama Tidak boleh sama Adalah pembahasan Silahkan diceritakan Mengenai deskripsi Pratikum Kemudian Tambahkan nilai keoficien Ini Jadi kan ada Kayu dengan kayu Ya Logam dengan logam Bisa logamnya sama Tadi kan Tembaga dengan tebaga Bisa Kuningan dengan Baja Disini kan Ya beda ini Ada yang Logam dengan logam Sama logamnya Ada Logam dengan Logam juga Tapi berbeda jenis Silahkan Sudara berikan Analisa Untuk Pembahasannya Ini Tidak boleh Sama Satu kelompok Ya Silahkan Dibuatkan Kalimat yang Baik Berupa Narasinya Baik Itulah Pratikum Kita Kali ini Jika ada Pertanyaan Dipersilakan Melalui WA Grup Kelas masing-masing Atau WA pribadi Saya Dipersilakan Jika ada Salah Janggal Mohon maaf Sampai jumpa Pada pertemuan Selanjutnya Tetaplah Di rumah Aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih